Tadi pemeriksaannya seperti apa lo berjalannya? Ada berapa saksi sih bang yang ikut peserta? Sekarang itu saksi yang diperiksa itu sudah 7 ya? Itu dari klinik semua atau dari mana bang? Yang kita tahu kan masih 7 itu kebetulan kita yang terpilih dari klinik 7 itu sudah dari klinik. Abang tidak ingin 7 saksi berapa? Ya kalau dari saksi yang lain itu kita akan tidak tahu. Kalau 7 itu bisa dijabarin bang? Apa aja dari siapa saja? Dari bagian apa aja gitu? Dari 7 yang abang dampingi hari ini? Dokter kah atau perawat kah atau apa? Oh iya jadi dari yang 7 itu disitu dokternya ada, terus asisten dokternya ada, terus sama yang honernya. Kalau hasil sementara dari pemeriksaan pihak polisi yang tadi seperti apa bang? Nah ini kan awalnya masih klarifikasi lah. Jadi kalau untuk hasilnya kita sama-sama menunggu sama-sama lah gimana akan diperkumpakannya. Pasti kita nanti sama-sama tahu. Dari pihak klinik sendiri sebenarnya ini dugaan malpratik atau seperti apa ini bang? Karena banyak yang bertanyakan ya bang. Kalau dari klinik sih ya namanya ini masih proses hukum ya. Kita nggak apa namanya belum tahu lah. Tapi ini juga malpratik dari klinik. Namanya ini masih proses, kita tunggu mulai saja ya bang. Bang izin mungkin mengulang korban sendiri kan dari Sumatera Utara ya bang ya. Terus tindakannya di Depok apakah itu dia endorse atau apa bang sampai jauh-jauh relaku? Ya karena kan ini istilahnya untuk marketingnya kan kita nggak tahu kalau kemungkinan itu dari media sosial. Karena juga dia mendapat begitu. Berarti ini ya bang bukan endorse ya biaya pribadi ya bang? Ya biaya pribadi. Dari pihak keluarga katanya tetap mau menuntut hal ini, menuntut hal ini. Itu gimana tuh katanya? Dari pihak rumah sakit, dari pihak klinik katanya mau bikin jalur kekeluargaan. Itu kayak gimana tanggupan? Ini ya ini yang perlu saya jelaskan dan klarifikasi ya. Kalau dari pihak keluarga itu kita sudah damai sama keluarganya. Nah terakhir saya ketemu sama keluarga itu pada hari minggu kemarin ya. Nah dimana kita sudah damai dan persituasiannya itu sih dari keluarga. Ini kan korban ini mempunyai anak masih kelas 4 SD. Nah ya minimal diperhatikan lah. Setelah kita bicarakan maka pihak ini juga bersanggung jawab. Dari pihak siapa? Iya. Beserta dengan pihak pendidikan lah. Sampai dewasa. Sampai dewasa itu artinya sampai kuliah atau sampai SMA? Bisa diperpedas? Ya itu kalau bicara kita sama sampai umur 18 tahun. Berarti menegaskan diskusi bisa berjalanan kekeluargaan sendiri asalkan dari pihak klinik memperhatikan tumbuh kembang anaknya? Bukan, bukan. Bukan itu poinnya. Jadi memang yang ada keluarga yang masih kurang puas karena penjelasan. Karena keluarganya banyak ya. Jadi ada salah satu kurang puas. Karena pada waktu pemakaman itu, itu kakaknya gak bisa datang karena ada lega yang hampir. Jadi tidak mendengar penjelasan kita secara langsung. Setelah kita ketemu lagi kemarin itu, kita jelaskan prologinya. Terus dia mendengar, dia merasa puas lah. Istilahnya dia puas dengan keterakan yang kita berikan terkait almarhum. Sempet ngobrol sama keluarga, adakah keluarga cerita ada riwayat penyakit atau apa dari Mbak Ella? Nah sebenarnya sih kalau itu, kalau riwayat sih gak ada. Tapi ya adalah kebiasaan dimana keluarga mengatakan ya tidak pantau setelah kita ucapkan di depan umum. Maksudnya ada kebiasaan tidak sehatnya gitu? Ya itu saya urut dikatakan tidak pantau lah di publikasikan depan. Ngomong kebiasaan berarti tadi pertanyaan itu baru seputar kronologis aja ya Bapak Tenggara? Ya, ya. Ada agenda pemeriksaan lanjutan gak? Kalau agenda pemeriksaan lanjutan, nanti kalau ada lagi pasti kita diundang ya. Kalau ini ya kita menunggu undangan tadi. Selain kronologis tadi apa lagi yang ditanyakan Bapak? Kronologis ya paling masalah ya... Sertifikasi dokter? Oh baru seputar. Sertifikasi dokter dan lain sebagainya. Tapi sudah diserahkan bukti bahwa klinik tersebut dan dokter itu bersertifikasi resmi. Kalau itu sudah? Sudah diserahkan? Sudah diserahkan? Iya. Bang, untuk izin klinik sendiri itu seperti apa sih Bang? Apakah memang ada klausur bahwa kliniknya juga memandangani sedot lemak atau seperti apa nih Bang? Ya kalau itu juga, kalau itu juga, sampai saat ini kalau kita lihat ya, ya sesuai segalanya sesuai dengan apa yang melakukan klinik. Yang kita lihat sampai sekarang ini. Nanti semuanya sudah sesuai prosedur tindakan medis yang dilakukan di dokter klinik. Ya sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Terima kasih sudah menonton. Salah yang terk miral. the chin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati